Al-Fatihah Al-Fatihah Ada peluang dia mendapatkan Ampunan Allah di akhirat Selama dosanya itu Tidak terkait dengan Kesyirikan, non syirik Ada peluang untuk mendapatkan Ampunan Inna Allah la yagfiru Ay yashrata bihi Wa yagfiru maduna zhali kalima yasha Yang tidak diampuni adalah Yang berbuat syirik Selain dosa kesyirikan Ada peluang, Allah pun dibagi yang dia kehendaki Nah ini menunjukkan Allah maha pengampun, maha penyayang Kalau dosa itu berkaitan dengan Hak Allah Beda kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain Ya Karena pada dasarnya Orang lain itu nanti di akhirat Dia akan menuntut kita Ya Karena dia mengerti Betapa Besarnya nilai pahala kebaikan Apalagi kalau dia Kurang Dalam beramal Ya Kemudian dia menginginkan Tambahan amalan Tapi bagaimana lagi Tentunya dia menginginkan Tambahan amalan Yang akan dia ambil Dari Orang-orang yang pernah Menzaliminya Apakah terkait dengan Harta Kehormatan Apalagi darah Oleh karena itu Ya Kenapa dosa yang berkaitan dengan Hak manusia itu lebih berbahaya Makanya kata Sufyan al-Sawri rahimahullah Yang artinya Jika engkau bertemu Allah Artinya meninggal dunia Dalam keadaan Membawa 70 Ya Dosa Bisa Kamu meninggal Membawa 70 Dosa Tapi dosa Tapi dosa itu Hanya antara Engkau Dengan Allah Tidak terkait Dengan hak Orang Ahwan Itu lebih ringan Bagimu Daripada engkau Meninggal dunia Bertemu Allah Dengan membawa Satu dosa Tapi satu dosa ini Terkait dengan Antara engkau Dengan sesama Manusia Lihat Bandingnya Satu banding 70 Begitu ya Nah jadi Jemaah Rehmukumullah Itu Kenapa Hanya ada Dua surat Yang diawali Dengan Wail Ya Al-Mutafifi Dan Al-Humazah Kesamaannya Sama-sama Terkait dengan Hak Sesama Manusia Perbedaannya Kalau Al-Mutafifi Itu Mengambil Harta Terkait dengan Harta Ya Kalau Al-Humazah Terkait dengan Kehormatan Seseorang Ya Harga diri Seseorang Dia celah Dia cemoh Dia hina Ada pun Hubungan Surat Al-Humazah Dengan surat Sebelumnya Apa surat Sebelumnya Kemarin Surat Al-Asar Kalau surat Al-Asar Yang kita sudah Bahas Itu kemarin Membahas Tentang Kerugian Yang dialami Oleh Manusia Ya Innal Insana Lafi Khusar Manusia itu Berada Dalam Kerugian Nah Di surat Al-Humazah Dibahas Bentuk Kerugiannya Di antara Kerugian Yang menimpa Seseorang Adalah Orang-orang Yang terjerumus Kedalam Perbuatan Yang suka Mencelah Suka Mengumpat Menghardik Mencemok Menghina Merendahkan Harga diri Seseorang Begit Hada Fira Mustakim Amin 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 Amin